Wakil Bupati Batanghari Sofya Yusuf tutup usia. Wafatnya orang terpenting nomor 2 di Batanghari tersebut dikarenakan sakit jantung yang telah diidapnya dalam beberapa tahun terakhir. Kabar duka kembali menyelimuti warga Provinsi Jambi saat Wakil Bupati Batanghari Sofya Yusuf Fatah dinyatakan telah meninggal dunia di usia 67 tahun di Rumah Sakit Siloam pada Senin 25 Mei malam. Wafatnya Wakil Bupati Batanghari priode tahun 2016 hingga 2021 tersebut disinyalir dikarenakan sakit jantung yang telah diidapnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum menghabuskan nafas terakhirnya, Almarhumah sempat melakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Namun segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga tidak membuat Almarhumah dapat tertolong. Sebelas lebih 20 menit di Rumah Sakit Siloam. Di Rumah Sakit Siloam malam ketiga. Di Rumah Sakit Siloam telah dilakukan pihak tes Insya Allah Mama negatif COVID-19. Saya selaku ahli waris apabila semasa hidup Mama, Bunda dani ada telap kata perbuatan kataan yang menyinggung Bapak, Ibu, Abang, Adek, Ayu, semuanya. Kami akan mohon maaf. Mohon maaf. Dan yang menyangkut hutang-hutang Almarhum selama masa itu. Nanti insya Allah kita selesaikan. Nah, di samping itu juga kami yang mengundang untuk memaksa datang kumpul tahlil sampai 7 hari pagi turun di kediaman ini dalam kewandaan kubungan kebelas di Purahan Palimah dan baru. Mohon doa mengiringnya perjalanan di Bunda Kambi sampai keistirahatan terakhir dan insya Allah akan dikembangkan di sebelah Almarhum Bapak Kambi di desa di Bunda Kambi. Kabar duka tersebut langsung tersebar hingga ke sejumlah pejabat penting di Provinsi Jambi. Terlihat saat proses pembacaan surat yasin di rumah kediaman Almarhumah di Jalan Mayur Buri Mansur Kecamatan Kota Baru, Jambi beberapa pejabat penting turut hadir saat proses pembacaan yasin seperti Gubernur Jambi Wakil Dandang Kota Jambi dan sejumlah Bupati seprovinsi Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu putri terbaik Provinsi Jambi. Fahrori juga meminta kepada pihak keluarga untuk tabah dan kuat atas kemangkatan Almarhumah. Dalam kondisi yang begini ada makamnya tentu di tempat suaminya yang didudu Almarhumah di daerah Mudi maka oleh karena itu cuman saya seharusnya menghadiri juga ke sana cuma ada acara belakang di sini yang di belakang ini mohon maaf dan insyaallah pada malam-malam yang 7 hari 7 malam kita akan berbicara berbicara di sini dan kemudian kita membantu dan kehadapan supaya aman dan kemarin keperhatian anak-anak Asar Patahangi JAK TV ngaporkan Terima kasih telah menonton!